belajar, berbagi, berkontribusi Halo Sobat Ajar Belajar, balik lagi bersama Minto Terkinan Udah lama nih gak ketemu, bertatap muka Mohon maaf ya, udah lama banget Ajar Belajar ini udah gak aktif Kayak 2,5 tahun gitu Ya, banyak sih sebenarnya alasannya Tapi yang paling major itu alasannya karena Minto Terkinan yang admin sibuk kuliah gitu ya Kuliahnya itu kan waktu 2 tahun kemarin itu S3 di Swiss Nah, lesson learned selama kuliah itu Yang paling susah sebenarnya bahasa Inggris ya Kenapa sih udah lama Minto Terkinan sendiri udah belajar pakai bahasa Inggris Udah dari 10 tahun gitu Udah dari umur 16 tahun Tapi kayak tetep aja susah gitu kan Maksudnya karena bahasa Inggris itu gak cuma yang kayak bahasa Inggris dari film doang Tapi ada kayak writing English yang kayak nulis manuskrip misalnya Kalau misalnya mau publication Atau Apa namanya Atau kayak baca news juga kan itu beda Apa tipe-tipe bahasa Inggrisnya Jadi, menurut Minto Terkinan itu susah banget sih Untuk selalu update dengan bahasa Inggris yang benar itu Harus benar-benar effort ya Nah, di video kali ini Minto Terkinan nyoba ngasih tau nih Sobat ajar-belajar Apa aja sih tools yang bisa buat Apa namanya Biar bahasa Inggrisnya tuh lancar gitu Bukan lancar yang gimana Maksudnya menurut Minto Terkinan itu yang paling susah itu writing ya Jadi, untuk video kali ini kita fokus untuk writing Gimana caranya writing kita bisa improve tool apa yang ada di internet sekarang Untuk nge-improve itu Nah, langsung aja nih Ada tiga yang bakal Minto Terkinan bahas Yaitu Pertama adalah DeepL DeepL itu Ini Sobat ajar-belajar bisa lihat ya DeepL.com Slash translator Itu misalnya Mau nge-translate ke English nih Dari bahasa Indonesia Metode Terkinan Halo Sobat ajar-belajar Kami lagi ada event Apresiasi pembagi ilmu 2024 loh Nah Ini lagi nge-check ke Jerman Kalau nge-check ke Jerman kan susah nih Verifikasinya Karena sebenarnya metode Terkinan juga gak tau Jerman nih gimana Tapi ya Oke, kita langsung aja ke English American Terus kita lihat nih Bagus apa enggak translator-nya Ini DeepL ini gratis ya Nih, halo Sobat ajar-belajar 2024 Knowledge Share Appreciation Event Terus ketentuan event Itu event term Terus kayak To appreciate the knowledge shared by me tutors Itu tutor yang gak ajar-belajar Yang setia gitu Who are loyal to ajar-belajar We would like to distribute thank you prizes Ini menurut Metode Terkinan Bagus banget sih maksudnya Apanya Translator-nya Jadi udah Menurut Metode Terkinan tuh udah lebih bagus Daripada Translator yang Google Translate Mungkin bisa aja langsung kita lihat Kita coba banding ya Google Translate Ke website-nya aja langsung Kayak Kita coba sini lagi Sama You know What is this Even Coba kita side by side Bisa gak ya Kayak ini Terus Oh gini We are holding Kalau dari Google Translate We are having a 2024 Knowledge Share Appreciation Event I mean You don't need the you know Gak perlu kayak you know Takut sih Even conditions Even terms Similar Sama aja To appreciate the knowledge shared by me tutors Who are loyal to ajar-belajar Ini The same Exactly To distribute thank you gifts To the most active Mutual tutors Starting from Blah-blah Sama Also applies to new mutual tutors Who register during the event period Nah ini Who register during the event Menurut aku sih lebih akuratin During the event period Karena eventnya itu kayak Gak terlalu jelas gitu Maksudnya Eventnya bisa aja kayak Pas lagi Ini nih The big event Price Distribution period Jadi kayak Menurut aku sih Kayak Lebih Lebih jelas During the event period Ya ini Minitutors Accumulation Accumulated point Formulation Itu lumayan Sama aja sih Tapi kayaknya Lebih prefer ini Karena kayak Shen Ini gak dua gitu Terus 10 times number of Video submitted Nah sama Number of views Number of likes On the videos Videos that are accounted Are those within the event period Sama Ini kayak Contoh aja sih Soalnya kan Sama-sama gratis Sama-sama Ah ini lucu sih Kayak Prices will be given within Sama First place nya 1.000.000 Rupiah Terus 330.000.000 Goods from Europe Sama European goods Terus Goods from Europe Entah kenapa ini Goods from Europe European goods Kayak beda gitu ya Gifts must not be prohibited Or haram item Ini juga sama Price cannot be Ya Kayak ini prices Ini gift ya Jadi beda Prices Ini prices juga Jadi Menurut aku sih Lebih Lebih accurate Yang ini Terus kayak Such as Cigarettes Or alcohol Sama juga Bisa translate Examples of Permitted items Ini menurut Aku malah bagusan ini Examples of Permitted items Lebih concise Lebih Kayak Apa ya Summarized well Kalau ini kayak Examples of items That are allowed Kayak mouthful Kayak terlalu Banyak Katanya Jadi bisa disingkat aja Terus Waffle Stroop Sebenernya Nggak harus Di 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 edit Sebenernya Stroop Waffles Itu kan Bahasa Belanda Jadi kayak Harusnya Stroop Waffles aja Jadi lebih bagus Google Translacy Terus Pot for cheese Pondue Pants for cheese Pondue Sebenernya Bahasa Inggrisnya Panci buat cheese Pondue Ya pake pot Sebenernya Jadi ini lebih akurat Deep L Terus Cosmetics from Sephora It's similar Sama Terus Aluminum drinking bottles Sama juga And others Or ETC Sama aja Dan lain-lain ETC Others Nah How to join Juga Itu Sama ya How to Participate Nah Yang ini Ini kayak Bagusan Deep L Kemana-mana sih Kayak To collect content Awalnya ini kayak Untuk pengumpulan Content Nah To collect content It's not even A well translated Phrase Gitu Jadi kayak Bagusnya sih For content Submission Karena ini Submisi Atau kayak Untuk Masukin Kontennya itu Jadi ini Kayak Well translated Detail Lebih akurat Dan ini kayak Menurut Minitator Kinan Kayak Apa ya Deal breaker Sih Maksudnya Bagusan ini Jauh kemana-mana Kita Collect content Kayak Meaningless Dan kayak Apa lagi Jadi Menurut Minitator Kinan Deep L Itu rajanya Nah Terus kayak Undivided Warm Regret Sama si Warm Undivided Greetings Kayak You don't need To translate You don't need to translate This I think Sangat yang Tak terbagi Oke lah Gitu kayak Ini kan Suma kayak Taglinenya Ajar Ajar belajar Terus Ajar belajarnya Di Di Translate Sama Google Translate Belajar berbagi Berkontribusi Learning Sharing Contributing Ini Minor details Yang menurut Minitator Kinan Yang paling Yang paling Deal breaker Itu sebenarnya How to participate Kenapa disini For content submission Sementara Yang Google Translate Itu to collect content Jadi kayak Apakah Google Translate Itu Bener-bener Ngerti Konteksnya Kayaknya enggak sih Kayaknya lebih Lebih bagus Deep L Untuk Yang kayak Kayak Oke lah Word by word Mungkin Google Translate Bisa juga Aku gak tau sih Sebenarnya Google Translate Itu kayak Kayak AI Powered Atau enggak Tapi Deep L Ini AI Jadi Jadi ya Menurut Minitator Kinan Lebih bagus Deep L Lucunya Deep L ini juga Minitator Kinan Kayak pake gitu Untuk Tesis Sebenarnya Jadi kayak Kalau tesis Di ETH Itu harus ada Summary Yang Bahasa Jerman Nah Untuk Penitator Kinan Yang gak tau Jerman sama sekali Tinggal masukin aja Ke Jerman Nih Udah tinggal gitu aja Itu udah kayak Ya udah Copy pass Terus pernah di cek sama Profesor Kinan Juga kayak Ini Translatornya udah bagus ya Gak terlalu banyak sih Yang bisa diperbaiki Daripada ini Jadi kamu Emang udah dilihat Sama native speaker Saking bagusnya Deep L itu ya Untuk translator Jadi menurut Jadi menurut Nitor Kinan Ini kayak Termasuk Apa namanya Termasuk yang Bagus banget sih Untuk Untuk Apa ya Translator yang Paling Kayak konteksnya jelas Terus juga Dibaca sama native Tuh kayak Oh ini bagus banget nih Gitu Kalau google translate Kurang tau ya Soalnya Gak nyoba Jadi Ya Deep L ini Salah satunya yang Ter Terhighlight lah Yang Ter Terrecommended Oleh Nitor Kinan Oke lanjut ya Apalagi nih AI powered Yang bisa Di explore Misalnya nih Kita udah dapet nih ya Nah Misalnya kita mau improve lagi nih Phrase yang ini Kita copy Nah Kita bisa ke Grammarly Misalnya Grammarly ini Coba juga Tool yang ada Ada gratisnya Ada premiumnya Untuk Ini tutorial Kinan Waktu nulis Tesis gitu Pake yang premium Lupa kenapa Tapi kayak Terlalu bagus aja sih Nah Ini Bisa dilihat Skornya juga Kayak Apakah Skor Grammarly itu Bagus gitu Kayak Kayak Correctnessnya Terus Conciseness Apakah ini Bagus Apa namanya Accurate Gitu lah Apa namanya Penggunaan Kata-katanya itu Bisa Ditex Ditex sama Grammarly This also Applies To News Minitators Who register During the event Period Ah ini Kenapa premium itu Bagus Karena Ada additional Writing issue Yang bisa Hanya Difix Sama Go Grammarly Premium Nah Tapi Untuk Video ini Kita Lihat aja Pokoknya Pakai Pake Free nya Dululah Kalau gak salah Nggak maha-maha Banget sih Premium Oke Jadi Ini Nah Bisa diklik aja Misalnya Appreciate Nah Diklik terus Nanti Kelihatan Sinonim Relish Value Respect Admire Nah Kenapa Ini Bagus Karena Kadang-kadang Buat nulis Manuskrip Itu kan Harus Kayak Jangan Sampai Repetitif Begitu ya Jadi Kayak Yaudah Bisa Enjoy Atau Details The Details Sebenernya Nggak Bagus Jadinya Maksudnya Untuk Meaning Konteksnya Jadi jelek Sih Kalau misalnya Perkata Gitu Tapi Untuk Sobat ajar-belajar Yang udah tau Konteks bagaimana Bisa Pinter-pinter Seleksi Sinonim Apa yang bisa Diganti Gitu To appreciate The Facts Shared by Newtitors Who are Loyal Maybe we can Change to Loyal So dedicated For example Kayak kita bisa Ganti jadi loyal Jadi dedicated Distribute Maybe we can Change To Allocate To allocate Ya kan Bisa diganti kan Allocate ini juga Kayak Bagus Kata Sinonimnya Yang tepat Gitu ya Register Record No Who Endless Jadi kayak Wah Vocabnya Bagus banget nih Mini tutor Kidan Padahal Mah Ini Belajar dari Tool-tools Yang ada Di Di Grammarly Di internet Kenapa ini Tapi Overall Score-nya Kurang bagus Kenapa ya Malah Nurun Gak Tahu sih Tapi ya Pokoknya intinya Kayak gitu ya Bisa Dicek-cek Apa sih During Sinonim Gak ada Event Bisa Gak bagus Duration During the event Duration So basically You can change Kamu bisa Ngefuntune Apa ya Funtune Itu kayak Kayak Apa sih Mulik-mulik Lebih detail Yang mana yang bisa Dicek Diganti Dan diperbaiki Dengan Deep L Grammarly Nah Satu lagi Sebenernya Chat GPT Sebenernya Grammarly Mungkin bisa juga Pakai Generative AI Tapi harus Premium Kita bisa Coba Dengan Chat GPT Gimana caranya Bikin Yang kita ini Satu Paragraf ini Mungkin Lebih menarik Lebih bagus Lebih Flownya Lebih Native Nah Tinggal Masukin aja Kata Refresh Nah Refresh Terus kayak Ini kata-katanya Nah Terus Jadi deh Chat GPT Ngeluarin ini We aim to express gratitude For the valuable contributions Made by committed Minitutors Associated with Ajar Belajar The best Ya kan Maksudnya kayak Kok bagus banget Gitu Kayak Bagus banget gak sih Oke Jadi Menurut Minitutor Kina Chat GPT Juga bisa ya Misalnya Nulis lebih panjang Gitu Misalnya ini Kita kopas aja Semua Kita dikopas Disini Oke Oh iya Kalau misalnya Translate pake deep L Harus ada Itu ya Cypation Nah tuh Udah bisa nih We are excited to announce Our 2024 Knowledge Share Appreciation Event Kayak Refresingnya bagus aja Gitu Ini malah tanpa bilang Tanpa Tanpa bilang refresh Udah dibagusin gitu Kata-katanya Luar biasa ya In recognition of the knowledge Shared by dedicated my tutors With Ajar Belajar We're delighted To award Gratitude Crisis To the three most engaged Minitututurs Starting from December 15th 2023 To March 15th 2024 This acknowledgement Also extends To new minitututurs Who register During this event period Formula for minitutur points Accumulation Ini juga mirip mirip Terus ada Only videos created within the event period Will be considered Jadi Gak cuma Kata per kata Tapi juga Parasprase Bisa digunakan Eh Bisa Di Implement oleh CGPT Itu Jadi Powerful banget ya Untuk teman-teman Sobat ajar-belajar Yang pengen Bahasa Inggrisnya Lebih fluent Tapi menurut Minitutur Kinan Untuk kayak gini nih Harus ada Citation-nya Harus udah Kayak Ada kreditnya Gitu ya Kurang tahu juga sih Etikanya AI itu gimana Tapi Menurut minitutur Kinan Emang agak Agak borderline Untuk kayak gini Maksudnya Minitutur Atau sobat ajar-belajar Yang Nge-use Kayak Grammarly DPL Chat GPT Kalau bisa Jangan Too reliant Atau kayak Tergantungan gitu sih Menurut Minitutur Kinan Bisa juga Ada Apa Efek negatif nih ya Soalnya kayak Udah Keseringan Pake chat GPT Jadi Gak mikir lagi Itu Kurang bagus juga sih Jadi Menurut Minitutur Kinan Harus ada balance-nya Harus bisa belajar juga Gimana caranya Gak cuma copy-paste Tapi juga Belajar Grammar-nya yang bagus Terus seperti apa Jadi Kalau bisa Kayak Kayak Gak cuma Apa namanya Gak cuma copy-paste Tapi Belajar juga kayak Kenapa nih Rephrasing kayak gini Lebih bagus Kenapa Kayak Most loyal Who are loyal To ajar-belajar Bisa diganti Dedicated Jadi kayak Oh kata baru nih Dedicated Gitu Menarik sih Nah Oke Gitu aja dari Minitutur Kinan Terima kasih Atas perhatiannya Jangan lupa juga Ya ini kan udah Pake Apa JAPRI Atau Message-nya ya Untuk event Knowledge Apresiasi Apresiasi Pembagi ilmu Nah Kalau misalnya Sobat ajar-belajar Pengen juga nih Jadi content creator Yang educational Di ajar-belajar Ya udah Partisipasi aja nih Mumpung lagi Ada rewardnya nih Sebenernya Biasanya Ajar-belajar itu kan Non for profit ya Jadi Asas Apa namanya Asas Suka rela Gitu Tapi Untuk kali ini nih Kami dari tim Ajar-belajar Pengen ngebagi-bagi Bagi-bagi Gitu kan Udah lama nih Vakum nih Jadi Temen-temen Bisa cobain Gimana rasanya Jadi Knowledge Share Jadi Pembagi ilmu Di ajar-belajar Tapi juga Bisa Berkesempatan Untuk Dapat hadiah Gitu Oke Sampai jumpa lagi Di konten berikutnya Jangan lupa ya Untuk like Subscribe Dan yang paling penting Isi feedback konstruktif Untuk mini tutor Sampai jumpa lagi